hai 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 wuuhu langsung flashback ini di apa namanya dipersembahkan oleh kakiu dan yang bawa kaki-kaki udah nggak aku-kaku apa kabar apa sih hari ini kakiu jelaskan aku bawa produk lidian sama Kakoni Oke tapi kita untuk akhirnya kita packagingnya dengan kemasan yang menarik ya kita mulainya sih akhir tahun kemarin awal-awal tuh kita masih basah-basah dulu tuh di awal tahun itu masih untuk tes market kayak gitu terus kita udah temuin kira-kira orang sukanya kayak gimana-gimana teksturnya rasanya terus baru kita mulai launching nih produksinya udah ada PIRT nya juga gitu baru baru tahun akhir tahun lalu tahun kemarin baru sebulan dua bulan berarti ya tiga bulanan udah tiga bulan tapi selama tiga bulan konsumennya gimana tuh banyak Oh iya lumayan sih mereka kalau yang suka rasa pedasnya yang strong mereka suka ini oleh iya pada bilang katanya pedasnya nonjok banget adanya maka ada makaroni dan lidi-lidia tapi kenapa enggak memilih lidi-lidia atau makaroni yang lebih bisnis ini mungkin flashback juga atau gimana kecil suka juga sih sebenarnya suka makan lidi ya aku dari pas aku pas kecil peling dulu aku dari pas SD tuh aku suka banget kayak lidi-lidian gini kan terus udah sekarang nih ya sudah semakin dewasa ibaratnya terus kayak melihat Oh yang jajanan yang kayaknya masih populer sampai sekarang dari tahun 90-an nih lidi sama makaroni kayaknya boleh deh kita coba kita pasarin gitu jadi nggak cuma terbatas di sekolah aja kan kalau kemasannya menarik bagus juga untuk dipasarin kayak di sualayan misalnya wuih jadi sejauh ini masih dua ya masih lidi-lidian dan makaroni untuk rasanya ada apa aja sih kita rasanya ada tujuh varian rasa ada tujuh banyak ya ada keju barbecue pizza jagung spicy jagung pedas keju pedas terus kalau untuk yang lidi kita ada original juga juga Oh asin-asin dengan aroma buang putih gitu woi oh ini warna-warna apa namanya mewakili rasanya apa gimana tuh bisa dibilang gitu kan aku kuningnya warnanya ya ini ini original sekarang masih warnanya tiga dulu Oh gitu kalau makaroninya ada tiga rasa ya eh ini ada banyak ini yang paling usap ini tulisan ada keju spicy barbecue keju pedas jagung pedas jagung dan pizza kaki yang bestseller yang mana sih spicy yang pasti bestseller keju juga Oh ya ini apa nih kalau ini spicy-spicy ya cobain pada semangat ini ya lumayan nonjok sih pedasnya Oh jadi kejunya tuh ada dua ya ya ini keju biasa juga pedas ini keju yang pedas kalau keju tuh lebih ke asin kalau yang jagung dan bakbek itu lebih kemanis Oh ini keju biasa ini keju pedas karena saya gentleman ya harus mencoba yang pedas ini nih spicy dong oh ini ya packagingnya ciumi gitu supaya tahan lama juga udah eh coba guntingnya di dioper ke sini iya kira mau pakai gigi banyak banget ini pedas 100 gram 100 gram waduh gentleman lah ya pedas nih pedas nggak itu bukan yang spicy ya gua langsung flashback gitu iya gila boleh banget 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 ini original rasanya sama enggak beda jauh dengan di SD SD gitu enggak beda jauh rasanya sama dan ini Hai mungkin Hai tapi kan lebih kali ya dengan lebih bersih Pak bener ya nggak sih juga dulu tuh saya nggak boleh jajan aduh kamu sendirian yang bikin Oh ada timnya udah ada timnya ini bisnis kamu sendiri apa beramai-ramai gitu sih sendiri sih tapi awal-awal aku banyak dibantu tapi ide-ide dari kamu ya kalau kita request level juga pun nggak bisa-bisah banget gitu enggak kalau untuk penjualannya sendirikan ada Instagramnya atau gimana ada-ada kita Instagram ada di kakius next atau bisa juga email juga bisa kakius next at gmail.com ini atau udah ada di solayan belum ada ada titip konsinya sih ke beberapa toko ada-ada di Bandung juga ada sual yang saya masuk soal yang bisa tahan berapa lama sih BTW 9 bulan 9.000 mengandu jadi dari hamil sampai akhirnya masih bisa 15.000 maka koni sama lidi 15.000 dengan beratnya berapa gram 100 gram banyak loh ini padat banget jadi jadi bener-bener padat banget sumpah itu padat banget nggak angin-angin ya padat banget tuh ini kan kalau besokan packaging yang gede isinya tipis yang ini padat banget itu tapi masih ikut bazar juga Inka kalau sekarang lagi enggak sih lagi masih fokusnya kita untuk jual gitu tapi kalau yang tahun kemarin teman kita untuk launching produknya lah supaya mengenalin masukin ke pasarnya kita lewat bazar-bazar ya keren iya bener-bener bener-bener abis ini lo makan nasi tukang kotor kan Dimas kan kayak anak SD kan langsung plastik makannya ya ini kalian semua ini rasanya emang enak banget nih mungkin kalian semua nanti bisa di-follow di Instagram semua update situ ya pemasalan juga bisa di Instagram ya bisa bisa seperti itu, uh pedes juga oke terima kasih Inka cuman kita terus udah, terima kasih oke terima kasih Inka semoga kakiunya jaya makmur hehehe jaya makmur sukses jaya makmur sukses ya udah setelahnya kita harus coba best kalian bener Kepi bener banget jadi jangan nonton lagi cara saring selamat menikmur sukses ya Terima kasih.